Allah sudah memastikan bahwa semua yang Allah ciptakan dari manusia ini dia sudah ada iman di dalamnya itulah perangkat software manusia kalau hp ini namanya android itu softwarenya kalau kita namanya adalah iman fitro kullu mauludin yuladu'an fitro orang yang menutup diri maka dia tidak mau ikut Allah dari mana asal-mu'asal menutup diri dari lingkungan orang tua tetangga teman kerabat akhirnya dia menutup diri jadilah dia kafir ini makna hadis Rasulullah SAW Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia beragama Yahudi beragama Nasrani dan beragama Majusi Majusi artinya orang yang menyembah api jadi sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjaga manusia ini jangan sampai ada yang diskonek dari Allah eh ternyata ada yang mendiskonekkan diri dari Allah mengapa kok terjadi seperti ini asal-mu'asalnya adalah ada makhluk yang bandel dulu ini di awal penciptaan manusia jadi begitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam al-Saram ada makhluk yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika itu ada satu makhluk yang oleh Allah diangkat dari bumi ke langit bergabung dengan malaikat karena makhluk ini adalah asal-mu'asal jin jadi kalau kalau Nabi Adam adalah asal-mu'asal manusia nah jin ini yang disebut dengan awal libra jin itu ditangkap oleh malaikat karena ini yang paling baik diantara jin yang ada karena selain itu jin itu waktu itu bertahun-tahun di muka bumi sering menumpahkan darah dari sini para malaikat bertanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam ataja'alu fiha mayyufsidhu fiha wa yasri kuddimah ya Allah apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan sering menumpahkan darah seperti para jin itu yang sudah yang sudah diusir dari bumi nah karena ini adalah asal-mu'asal jin diangkat ke langit dan dia ini termasuk paling baiknya jin bergabunglah dengan para malaikat begitu selesai penciptaan manusia Allah berintahkan semua makhluk yang ada di langit itu waktu itu untuk melakukan sujud penghormatan kepada manusia pertama ini yaitu Nabi Adam b.s Bapak Ibu rahmatullah dari sini kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk tertinggi diantara makhluk-makhluk Allah s.w.t sampai pun malaikat Allah berintahkan agar melakukan sujud penghormatan kepada manusia kenapa karena ini makhluk yang punya level tertinggi di atas manusia ini Allah berarti manusia ini tidak level kalau menyembah makhluk levelnya menyembah Allah sebab sudah dia paling tinggi diantara makhluk-makhluk itu jadi manusia malaikat dan makhluk-makhluk lain itu semuanya di bawah manusia ini makanya malaikat pun oleh Allah diperintahkan bersujud kalaupun malaikat tidak pernah berubah dosa karena memang desainnya dia di desain tidak punya dosa dia tidak punya nafsu tidak punya alternatif berbuat dosa dia tidak menikah dia bukan laki bukan perempuan dia tidak makan tidak tidur tapi manusia ini dia punya perangkat semuanya dia bisa berbuat baik bisa berbuat buruk maka ini beda makanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya ini sangat tinggi berarti kalau manusia menggunakan kemampuan berfikir yang benar afalat takilun afalat takakalun pasti dia tidak akan menyembah makhluk kenapa dia akan merasa bahwa tidak ada di muka bumi yang lebih hebat daripada manusia makanya dia levelnya menyembah siapa levelnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala nah tiba-tiba ketika Allah perintahkan supaya melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam ada satu makhluk yang dia membangkan mengapa mengapa aku ada membangkan sebab sebelumnya dia sudah survei nah ini bahaya kalau survei sesat maka dia akhirnya melakukan tindakan yang menyesatkan dia itu sebelum Nabi Adam ditiupkan roh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah aku tiupkan roh kepada Nabi Adam nah disini jin ini dia masuk ke lubang hidung Nabi Adam masih berupa patungnya masih berupa patung yang kering tembikar dan ini yang Allah cinta dalam Al-Quran Allah menjentikan manusia dari tanah yang dikeringkan sol-sol sehingga dia berbunyi seperti tembikar saking keringnya nah dia masih belum mau tiupkan roh maka ini yang namanya jin dia masuk ke lubang hidungnya jalan-jalan di rongga dalamnya Nabi Adam AS di rongga dalamnya patung Nabi Adam AS yang masih awal-awal itu nah dia keluar dari duburnya langsung dia berkata idun lahujauf jadi ternyata manusia ini punya rongga berarti jin tidak punya rongga makanya ketika seseorang hampa jiwanya jin masuk menyusup kepada seseorang inilah yang dikenal dengan istilah kesurupan sebab ketika jiwa manusia hampa maka dia sudah akan mudah kemasukan jin dan jin ini mudah menempati tempat-tempat kosong rumah kosong ditempati jin termasuk jiwa kosong jin masuk ke situ makanya kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu berdikir pagi dan sore dikir pagi sore dikir pagi sore supaya apa supaya jiwa kita ini berisi kita diperintahkan oleh Allah agar kita sholat 5 waktu dengan sholat ada dikir juga supaya kita selalu terjaga dari kesulupan jin dari sini kita mengerti makna firman Allah ala bidhikir lahi tatma innun kulu bahwa ketika kamu berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatimu akan tenang kenapa tenang? karena jin tidak masuk nah makhluk ini jin ini ketika bergabung dengan para malaikat setelah dia melakukan suruh si buah malaikat bahwa Nabi Adam ini ternyata punya kelemahan dia merasa aku bisa menguasai dia maka langsung pas semua para malaikat bersunyut fasal jatuh seketika tiba-tiba nampak satu makhluk dia satu-satunya yang tidak bersunyut langsung sebut illa iblis disini istilah iblis muncul jadi pertama-tama muncul disitu illa iblis saudara aku rahimah kemallahu kata iblis dari kata al-baras artinya amanusyar perbuatan buruk dan ini sudah menjadi nama khusus bagi biangnya jin jadi kalau manusia biangnya adalah Nabi Adam dan salam tapi kalau jin biangnya adalah iblis nah dari pengikut iblis ini ada makhluk-makhluk jin yang lain mendukung mendukung pengikutnya oleh Allah disebut dengan nama khusus namanya as-syaitan dari nama syatona yastunu artinya amalus su perbuatan buruk nah sama ini amalus syar ini amalus su dua-duanya sama hanya beda istilah kalau iblis nama khusus untuk biangnya setan kalau setan pengikut iblis nah setan dari kalangan jin ini dia mencoba saling menggoda diantara mereka sampai akhirnya banyak diantara jin yang juga ikut iblis dari sini kemudian muncul dua golongan di kalangan jin ada golongan yang beriman ada golongan yang kafir ini diceritakan Allah dalam surah al-jin jadi Allah subhanahu wa ta'ala merekam tentang cerita jin ini secara khusus dalam surah al-jin bahwa di kalangan jin saja ada yang kafir ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu dan hukum Allah namun karena iblis ini merasa kemampuan jin ini sangat terbatas jin tidak mampu berinovasi tidak mampu sampai sekarang sekalipun jin secara penciptaan telah diciptakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia dia sudah ada di muka bumi dia sudah beranak pilihan di muka bumi dan dia sudah menyumbar di muka bumi tapi ternyata sampai sekarang jin ini tidak mampu berinovasi belum pernah ada teknologi meet-in jin belum ada ini kamera ini kayaknya bukan meet-in jin semuanya meet-in manusia jadi makanya akhirnya jin mikir bahwa aku harus berekspansi harus mengajak manusia ikut juga jadi setan nah mulailah dia membisik-bisikan kepada manusia eh ternyata bisikan setan ini juga berpengaruh kepada manusia malah banyak manusia berbonong-bonong ikut godaan iblis ini akhirnya banyak muncul para syetan dari kalangan manusia dari sini kita mengerti firman Allah minal jinnati wal nas bahwa ada syetan dari kalangan jin ada syetan dari kalangan manusia nah syetan inilah yang berusaha menggoda manusia jangan ikut Allah maka muncullah istilah dua golongan yang beriman ikut Allah mereka adalah orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala berserah diri dalam bahasa Arab disebut dengan aslama yuslimu aku siap ikut engkau ya Allah kata Allah kerjakan aku siap kerjakan kata Allah jangan aku siap menjauhinya itulah muslim manusia muslim dia siap ikut kata Allah kata Allah haram ya sudah aku jauhin kata Allah kerjakan aku siap mengerjakannya itulah seorang muslim kalau yang tidak mau ikut kata Allah kerjakan malah tidak dikerjakan kata Allah jangan malah dikerjakan nah inilah yang menutup diri dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya ini disebut dengan kafir manusia kafir dan di sini kita mengerti istilah muslim dan kafir ini memang adalah suatu kenyataan yang kita harus tahu karena Allah menceritakan dalam Al-Quran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati